Nah, sementara ini daerah yang seperti itu yang tentunya yang kemarin terjadi kontak tembak. Yang kontak tembak kemarin kan di mana? Ini saya kira ini nggak akan disampaikan seperti itu. Ketegasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah mempersiapkan prajurit untuk siaga tempur untuk memberantas KKB di beberapa daerah rawan. Hal tersebut ditegaskan Panglima Yudo menyusul penyerangan KKB terhadap prajurit TNI di wilayah Mugi Mam, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu 15 April 2023 lalu. Panglima TNI menegaskan operasi tersebut pastinya akan dilakukan di wilayah Mugi, Papua. Meski ia mengungkapkan bahwa tidak semua wilayah Papua akan dilakukan operasi siaga tempur, melainkan hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selain tingkat kerawanan tinggi, kata Yudo, salah satu yang menjadi indikator operasi siaga tempur adalah wilayah yang tidak berpenduduk. Panglima TNI menegaskan bahwa selanjutnya pihaknya akan memetakan daerah-daerah yang akan dilakukan siaga tempur untuk memberantas KKB. Yudo meminta melalui peningkatan status operasi tersebut akan membangun naluri tempur bagi prajurit TNI yang bertugas untuk melawan KKB. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Nah, sementara ini daerah yang seperti itu yang tentunya yang kemarin terjadi kontak tembak. Yang kontak tembak kemarin kan di mana? Ini saya kira ini nggak perlu sampaikan seperti itu. Yang tentunya yang sekarang ini, komplek Mugi ini yang jelas, sudah jelas seperti itu. Nanti akan kita petakan lagi. Kita petakan lagi, daerah mana saja. Makanya saya tadi sekaligus dengan Pak Kasat mengimpan evaluasi untuk operasi yang sudah kita belar ini dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Satu lagi nanya untuk kompil Mas Jajat. Sampai saat ini jumlah personil TNI yang di Papua itu ada berapa? Ya, jadi ini yang kita ada operasi yang tergelar baik di Papua maupun Papua Barat, Papua Barat Daya. Ini sebenarnya sudah meneruskan dari operasi PAM Rahwan, PAM Perbatasan. Nah, ini semuanya 11.400 seluruh pasukan kita yang tergelar di sana. Di seluruh ini, PAM Bukan hanya di Pekunungan saja. Jadi di Papua Barat Daya, Papua Barat, sampai di Papua. Ini ada PAM Perbatasan RIPNC, ada PAM Bahrawan, kemudian ada PAM Obevital, kemudian ada operasi persiapan untuk kodam, kemudian kodim, koramil. Ini juga ada operasi untuk persiapan, daerah persiapan pendirian dengan adanya daerah otonomi baru. Ya, juga kita siapkan untuk nanti pendirian kodam, kodim maupun koramil. Ini juga kita siapkan pasukannya untuk sampai sekarang ini mengawahi awal untuk kodam, kodim, dan koramil persiapan. Ada lagi? Untuk yang terkait siarga tempur itu dari satuan mana saja ya Pak Bapak. Kenapa? Dari satuan mana saja. Satuan yang tergelar di sana. Satuan yang tergelar di sana. Yang kemarin, ya itu loh, ini kan ada pasukan dari mana-mana nih. Ini kemarin yang saya berangkatkan itu saja, ada yang dari Medan, kemudian ada Palembang, kemudian ada dari Kalimantan, Pengad, kemudian ada yang dari Makassar, dari Surabaya. Nah ini, apa namanya, dari semua pasukan. Nanti kita petakan, tadi siarga tempur itu petakan saja. Mana daerah mana yang harus kita siaga, operasinya pada siarga tempur. Terima kasih telah menonton!